Darurat, 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 ini adalah konten darurat untuk para fans dari Marvel Cinematic Universe karena Marvel baru saja merilis sebuah first look dari proyek mereka sepanjang tahun 2025 dan ini terkhusus untuk layanan streaming mereka ya tapi memang secara keseluruhan setelah kita melihat beberapa proyek mereka yang muncul dan sesuaikan dengan tanggalnya ketemu benang merah dari timeline proyek mereka di tahun 2025 nanti kalau kalian bisa dilihat di layar ini dia nah kayak ginilah beberapa timeline silahkan kalian mau screenshot atau apapun itu karena inilah timeline yang kurang lebih agak resmi dan agak mirip setelah kita cocok-cocokan dan ini adalah salah satu yang paling akurat tapi gak sampai disitu kita bakal reaction dulu sebuah first look video dari Disney Plus dimana ini mereka akan memberikan beberapa bayangan dari mini trailer gitu ya first look dari beberapa proyek mereka termasuk di dalamnya ada Daredevil juga jadi langsung saja kita reaction dulu setelah itu kalian pantengin terus video ini sampai akhir karena kita akan punya pembahasan dan juga prediksi menarik terkait dengan proyek-proyek dari Marvel Cinematic Universe ini so langsung saja kita ke layar let's go aku bawa kamu ke sini untuk memberikan kesempatan kemudian kenapa saya merasakan apa yang kamu masuk ke dalamnya uh ada Ray William datang ke Disney Plus Daredevil bergantung beberapa waktu, kan? Kingpin Vanissar aku bisa bilang sama denganmu aku menurut apakah kamu berdengar atau berdengar vanissar mereka benar-benar mereka benar-benar benar-benar you're playing number 2 Spider-Man nah ini baru nih uh uh Ironheart anyone's ever accomplished anything iconic in life uh putih ya wui what if untuk penjajah? The battle is in the world for ages You can slate whenever you're ready Sign words I'm not one of them I was born to play this character I'm not one of them You both have a lot of riding hands You better not mess this up I know I am ready Eye of Wakanda Deadpool and Wolverine Marvel, Jesus We have a long road ahead of us Much to do This year Disney Plus Itulah first look dari beberapa project Marvel Khususnya di Disney Plus Setelah kita melihat beberapa first look tadi Yang menarik adalah Akhirnya Deadpool and Wolverine Release di digital Dan gue seneng gitu Karena Deadpool and Wolverine Nggak yang buru-buru banget Release di digital Kemudian juga Mereka udah dapat Pendapatan total 1,3 billion dollar Dan itu Wow Ini salah satu film terlaris Tercuan dari Marvel Cinematic Universe Tanpa harus Meminjam-minjam Property lain Kayak Spider-Man No Way Home Dan sebagainya Kerja sama-sama Sony Ini pure dari mereka Setelah berhasil Membeli Fox Jadi Sangat menarik Kemudian juga Selanjutnya ada Your Friendly Neighborhood Spider-Man Ini salah satu project yang gue Sebenernya pesimis kemarin Kok nggak ada kabar gitu ya Ternyata mereka merilisnya mundur Ke tahun 2025 Kita akan melihat Bagaimana Sisi berbeda Dari seorang Peter Parker Yang lebih membumi Ini kayaknya masih ada Ya kerja sama-sama Sony Tapi Jelas ini adalah project Marvel Television Dari Marvel Nah Selanjutnya disini ada juga Daredevil Born Again Sesuai dengan judulnya Born Again Artinya ini adalah Awal baru bagai Daredevil Di MCU Charlie Cox Sebagai Matt Murdoch Kita akan melihat perjalanan Yang lebih luas lagi disini Dan Gue semangat sih dengan Daredevil Tapi jujur Gue nggak begitu kaget Dengan klipnya tadi Karena memang Udah sering bocor Karena di beberapa D23 ya D23 juga ada Deser Dan banyak banget yang ngebocori Jadi bukan sesuatu yang mengejutkan banget Tapi yang jelas Dengan versi ini Dan akhirnya jadi list Kita bisa lihat lebih jelas lagi gambarnya Dan Dragnya sih masih tetap sama ya Khas dari Daredevil Dan gue seneng Marvel akhirnya memutuskan Nggak mengubahnya Jadi menyeh-menyeh Jadi semua umur Apalagi Najis gitu ya Ternyata Daredevil yang kita cintai semua Akhirnya dia balik lagi dengan kegoran itu Semoga R-rated ya Nggak yang cuman 13 plus Tapi semoga R-rated Karena mereka lebih berani Ngeluarin darah-darah bercucuran gitu Gue cukup suka ya Semoga aja Apalagi Ada si Panisar juga Ada Vanessa Fizz tadi Ada Kemudian ada Kingpin Yang jelas ini dunia-dunianya Cocok banget sih sebenernya Ada Spider-Man Tom Holland disitu ya Tapi sayang banget Nggak mungkin Karena ini berbeda project Dan beda lagi nanti hitungannya gitu ya Di project selanjutnya Kita melihat ada Iron Heart Dan Iron Heart ini adalah series yang kayak Seolah-olah memang Lanjutan dari Wakanda Forever sebelumnya ya Tapi secara tadi langsung kan dia debut disana Dan disini kita akan melihat Kayak seolah-olah pengganti dari Iron Man lah gitu Cukup terpuaskan Dengan Riri William yang akhirnya Tetap kuliah di MIT Tapi dia sambilan juga buat robotnya sendiri Karena dia udah bener-bener terlatih Dan juga berpengalaman dalam berkelahi Terutama di Wakanda Forever Di Black Panther sebelumnya Dan sekarang dia kayak kehilangan sesuatu Karena di Wakanda Dia tuh punya udah banyak teknologi Sehingga dia bisa membangun kostumnya sendiri Tapi sekarang kostumnya diambil sama si orang-orang dari Wakanda Kemudian juga dia balik lagi ke MIT Dia gak punya akses itu Jadi disini nanti diceritakan Bagaimana usaha dari Riri William Mulai dari mencuri perabot-perabotan Untuk membuat robotnya ini Dan kita akhirnya melihat Jenis robotnya tuh lebih ke putih ya Kalau di komik kan yang ikonik banget Itu yang warna merah mirip-mirip Iron Man ya Gue gak tau keputusan dari Marvel Untuk mengubah robotnya itu ya Jadi kayak armornya ini jadi putih itu Kenapa? Mungkin pengen lebih ke originalitas kita Mungkin ke depan bakal dipilok lagi jadi merah Itu sih yang pengen kita lihat Jadi cukup Gue cukup optimis dengan Iron Heart Series Iron Heart yang tadinya gue Aduh apakah seurgensi itu pengen lihat Si bocah mainan armor kayak Iron Man gitu Tapi ternyata disini cukup menjanjikan Apalagi disini kan digadang-gadang Bakal ada juga Mephisto ya gitu Jadi gue terus Bakal gue kejar terus Marvel Untuk kapan dia munculin Mephisto gitu Jadi ya Gue punya dendam tersendiri nih sama Marvel Terutama soal Mephisto Jadi kalau gak muncul nanti di Agatha all along Kita akan lihat di Iron Heart deh Kalau gak muncul juga Mampus deh gue pensiun kayaknya Gak gak bercanda ya Kemudian selanjutnya disini ada juga Wonder Man Akhirnya Yaya Abdul Martin kita lihat Dia sebagai Wonder Man Wonder Man bukan superhero kaleng-kaleng ya Dia ini lebih awalnya Wonder Man ini berhubungan dengan Baron Zemo Nah dia ini sebenarnya Wonder Man itu Anak dari pengusaha saingannya Dari pengusaha dari Stark Industri Jadi dia juga punya usaha Yang kayanya tuh sama kayak Tory Stark Tapi memang Tory Stark punya keahlian kepintaran yang luar biasa gitu ya Tapi di Wonder Man ini tiba-tiba Ketika dia mengambil alih perusahaan tersebut Dia akhirnya di Vietnam melakukan penggelapan Kemudian dia di penjara Nah sejak keluar dari penjara Dia berhubungan dengan Baron Zemo Disana Baron Zemo akhirnya menawarkan Dia punya serum kayak gitu Yang membuat dia bisa menjadi manusia super Tapi dengan satu saran Dia itu harus selalu check up Dan juga menusukkan serum tersebut Setiap satu minggu sekali ke Baron Zemo Dateng, dateng, dateng Ini kurang ngajarnya Baron Zemo Kayaknya biar orang butuh terus sama dia gitu Sebenarnya mungkin dia mampu aja bikin racikan-racikan Supaya bisa abadi selamanya Kayak sentry mungkin gitu di Thunderbolt ya Tapi ternyata Baron Zemo Membuat dia dateng per minggu, per minggu, per minggu Dan dikirimlah si Wonder Man ini ke Avengers Sebagai mata-mata dari Baron Zemo Untuk membunuh semua Avengers Tapi ternyata Setelah gabung dengan Avengers Wonder Man ini justru punya ikatan batin Dan juga berteman baik dengan para Avengers Sehingga dia nggak menjalankan misinya Dia menghianati Baron Zemo Kemudian Tiba-tiba ya Serumnya ini kan harusnya dateng mingguan ya Dan dia nggak berhubungan dengan Baron Zemo lagi Disitulah dia sekarat Yang tadinya dia anggap Dia pengen meninggal Ternyata ada regenerasi dari obat tersebut Yang membuat dia bisa hidup Dan juga bisa punya kekuatan super Tanpa harus check up, check up, check up Terus mingguan ke Baron Zemo Itu kalau dia dalam komiknya Nah berhubung karakter Baron Zemo Di MCU kita terakhir lihat Di series The Falcon and Winter Soldiers Sejak saat itu dia nggak tahu lagi nasibnya gimana Bisa jadi Penghubung antara Satu film ke film lainnya Satu proyek ke film Proyek lainnya itu Ya dari Baron Zemo Akhirnya bertemu dengan si sosok Wonder Man ini Jadi kita bakal lihat penasaran gitu Salah satu proyek yang bener-bener Gue tunggu banget dari series Marvel ini ya Wonder Woman Wonder Woman Jadi Wonder Man menurut gue gitu Jadi kita akan lihat Gimana Kecakapan dan juga kekerenan Abdul Yahya Abdul Martin ini Yang tadinya di Aquaman ya Tiba-tiba dia muncul di series Wonder Man Terutama juga di Watchmen kan Dia juga kurang lebih ya Kayak gitu juga superhero-nya Apakah dia sama nanti Auranya Di Wonder Man ini Kita lihat aja nanti guys Nah setelah itu ada juga Beberapa proyek-proyek animasi Kayak Eyes of Wakanda Ada juga Marvel Zombie What If Itu juga cukup menarik Tapi bukan yang Prioritas-prioritas banget Tapi ini kita bisa melihat Sisi berbeda Yang selama ini Bener-bener kita nggak tahu Dari MCU What If Kalian pasti sudah nonton dong What If season pertama Season kedua Ini juga akan berlanjut lagi Dengan kisah yang lebih baru lagi Dengan cerita-cerita Film Avengers Juga film Marvel yang lebih baru lagi Kalau sebelumnya masih tergantung Dengan Infinity Saga Sekarang udah loncat ke Multiverse Saga dong Jadi kita akan lihat lagi Gimana nanti kerennya Dari What If Termasuk juga Marvel Zombie Ini kayak ya Spin-off dari What If Kita akan lihat bagaimana Superhero-Superhero Tiba-tiba menjadi zombie Bangkit lagi Itu agak keren juga Eye of Wakanda Ini akan berfokus ke Pasukan dari Dora Milaje Yang lagi Brutal-brutalnya Jadi kita akan lihat Gimana kekerannya dia Digambarkan dalam Bentuk animasi Yang sutradaranya masih Sutradara sama dari Film Black Panther Jadi kita akan lihat Bagaimana serunya Project-project ini Nanti di sepanjang Tahun 2025 Yes Gue senang banget Tahun 2025 Bisa dibilang itu adalah Tahun lakinya kita Karena ini adalah Tahun superhero Yang dari Setelah pandemi Kita tergopoh-gopoh Gitu gak ada pembahasan Tentang superhero Film pun jarang banget Yang biasanya Sebulan itu ada Dua film superhero Ini kosong melompong Yang tiga bulan sekali Baru ada gitu ya Bahkan di tahun ini Marvel cuman fokus Ke satu film aja ya Fokusnya di film Kayak Deadpool M. Wolverine Sedangkan di tahun 2025 Ini baik dari Marvel, DC Jorjoran Balas dendam Dengan projek-projek Keren mereka Dan kita Bakal happy banget Di tahun 2025 ini Jadi buat teman-teman Yang datang ke video ini Tapi belum subscribe Subscribe dong Karena kita selalu update Apapun perkembangan Dari 2 superhero Kalau kalian gak subscribe Pasti kalian ketinggalan Informasi kita Jadi jangan lupa subscribe Dan ya Hanya itu saja Update kita terkait Dengan fast look Dari projek-projek Yang ada di live streaming Disney Buat teman-teman Yang pernah pertanyaan Ataupun kalian punya Teori menarik Atau punya Beberapa gagasan Yang menarik banget Untuk kita bahas Di video selanjutnya Silahkan tambahkan Di kolom komentar Di bawah Thank you Biar teman-teman Dan menyaksikan video Sampai akhir Kalian luar biasa Sampai jumpa Di video selanjutnya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax